Beralih ke informasi hukum dan kriminalitas, pemirsa Satreskim Polres Cianjur berhasil menangkap 7 orang pelaku komplotan pencuri domba di sejumlah tempat di Kabupaten Cianjur. Polisi juga mengamankan sebanyak 40 ekor domba yang sebagai barang bukti yang nilainya mencapai 90 juta rupiah. Selama beraksi, para pelaku berhasil mencuri 40 domba dari kandang milik warga dan terekam kemerah pengawas pemilik domba. Dari barang bukti yang ada, sebanyak 40 ekor domba yang diamankan mencapai nilai 90 juta rupiah. Selain itu, para pelaku kini sudah melakukan aksi kejahatannya selama 3 tahun terakhir dan tidak segan-segan melukai pemilik domba jika melawan. Jadi perannya masing-masing, ada sebagai eksekutor, ada juga sebagai pemantau, kemudian ada juga sebagai pembawa kendaraan. Itu berapa banyak barang bukti yang di? Untuk domba yang dicuri sebaiknya 40 domba, kalau di tafsir kerugiannya senilai 90 juta rupiah. Jadi jaringan atau bukan mereka ini? Jaringan, karena pelakunya lebih dari 5 orang dan ini terorganisir. Dari ketujuh pelaku pencuri domba ini, diantaranya ada beberapa orang residivis dari 3 tahun ke belakang. Sedangkan dari pemeriksaan para pelaku hasil penjualan domba, dibagi-bagi ke masing-masing pelaku mendapatkan 1 juta sampai 3 juta rupiah. Kini para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV Gegara kejanduan judi online, MR seorang karyawan di toko kue dan roti di Kabupaten Cianjur diamankan Mabolsek Cianjur Kota setelah dilaporkan pemilik toko kedapatan mencuri uang di kasir. Pelaku tidak bisa berkutik saat aksinya terekam kamera pengawas toko. Akibat kejanduan judi online, seorang pemuda nekat membobol kasir sebuah toko kue di jalan Tafur Yusuf, Kelurahan Bojong, Herang, Cianjur. Dengan aksi bobol toko kue ini, pelaku berinisial MR berhasil membawa uang dari laci kasir sebanyak 5 juta lebih. Menurut Noviana, pemilik toko mengatakan, terungkapnya kasus pencurian ini setelah adanya laporan dari karyawannya. Pelaku meminjam uang hasil penjualan, selain itu laci kasir tiba-tiba tidak bisa dibuka. Saat dibuka, laci kasir uang sudah tidak ada. Ia tidak mengira MR adalah pelakunya yang baru satu bulan bekerja. Selain itu, tidak ada gelagat yang mencurigakan dan dikenal sangat baik dan bersahabat. Pelaku mengaku uang hasil curiannya ternyata dipakai untuk judi online, dan pelaku juga pernah melakukan hal yang sama di tempat kerja yang lain. Dan kalau setahun itu ada uang sel, jadi ada yang berhakir sama kanan waktu itu. Terus dia itu cerita aja kronologisnya, ternyata dari hari Rabu. Jadi sudah diambil, itu sih uang tuh. Nah terus si supervisor saya ini juga cerita juga, kalau misalkan si laci itu, laci yang buat dia sendiri teruang itu, yang mau disetarin ke bank, ternyata gak bisa dibuka, kuncinya ilang. Sementara itu pelaku kini sudah berada di salah tahanan Mapolsekota untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada penyidik, korban mengakui perbuatannya sudah menggelapkan uang. Pelaku yang bekerja sebagai kasir tergiur dengan uang jutaan hasil pendapatan hari itu, apalagi MR yang sudah keranjingan judi online sangat butuh untuk bermain judi. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Maleber. Akibat perbuatannya, pelaku diterapkan pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjana paling lama 5 tahun. Heri Istiawan, Bandung TV